Nah ada tiga orang warga yang tewas akibat banjir bandang dan longsor yang melanda kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, petugas berjibaku untuk mengevakuasi korban. Tinggian-tinggian dari Koramil Banyumanik bersama relawan berjibaku untuk mengevakuasi jasad Agustinus Agung Ariwibowo, penghuni rumah yang tertimpa longsor di kawasan Pudak Tayung. Diduga saat longsor menerjang rumah korban yang berada di kamar terjebak dan tak dapat menyelamatkan diri. Tim SAR membutuhkan waktu tiga jam karena harus menyingkirkan material longsoran, berupa tanah dan lumpur sebelum dapat mengangkat jasad pria berusia 37 tahun yang terkubur reruntuhan. Evakuasi bisa berjalan dengan lancar, ya hampir menemakan waktu tiga jam. Kita juga menyadari, tapi tidak hanya di sini saja. Dari tempat berbeda akibat banjir bandang tim SAR gabungan TNI Polri bersama BPBD juga berupaya menolong seorang warga yang tenggelam. Kendati sempat mendapat pertolongan pertama dan petugas segera membawanya ke rumah sakit, sayang nyawa pria berusia 38 tahun ini tak terselamatkan. Terjangan banjir bandang yang cukup deras di titik lain yakni di perumahan Dinar Indah, Metese juga menyebabkan seorang warga lainnya berusia 50 tahun meninggal dunia.